Kembali di Jurnal Pagi, Pemirsa Polri bersama pemerintah kota dan jurnalis kota Medan melakukan ikrar bersama di Hotel Emerald Garden Medan Sumatera Utara untuk menciptakan pilkada damai. Ya, ikrar bersama menolak ujaran kebencinaan dan hoaks, juga dihadiri wali kota Medan dan juga dantim Bukit Barisan. Ikrar kebersamaan itu dihadiri para jurnalis kota Medan Sumatera Utara, baik cetak, online maupun media elektronik. Ikrar bersama itu ditandai dengan menandatangani kota kesepakatan sebagai ikatan bersama untuk menjaga dan juga mengantisipasi berita hoaks dan juga penyebaran ujaran kebencian selama pilkada berlangsung, baik kepada pejabat dan juga pasangan calon pilkada 2018. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan pemerintah termasuk pihak kepolisian yang mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama memantau pergerakan media sosial sehingga jika ada informasi hoaks bisa cepat terdeteksi. Kita minta ada personer-personer khusus yang ditugaskan untuk memonitor kembangan-perkembangan dengan melakukan cyber patrol dan melakukan komunikasi-komunikasi termasuk kita akan buka-buka yang benar apabila ada pihak-pihak yang bertanya terkait dengan kita.